Alhamdulillah hari ini kebetulan di Rumah Makan Kaisar kedatangan orang barulah bagi kita ya beliau adalah dokter Ocha spesialis penyakit jantung beliau ada di rumah sakit praktek di rumah sakit Kekusuma Hospital Alhamdulillah sekali kita tahu ya angka kematian ibu tertinggi ada pada eklamsi dan yang nomor empat ada pada jantung nah kehadiran dokter Ocha di sini mudah-mudahan memberikan arti tersendiri ya bagi ibu-ibu hamil utamanya di pamukasan agar bisa mendampingi mereka para ibu hamil untuk deteksi dini selama kehamilannya di rumah sakit Kekusuma Hospital Alhamdulillah di sana juga lengkap dengan dokter Ojin tidak ini dokter Anastasi dokter penyakit dalam mudah-mudahan kedepannya angka kematian ibu di pamukasan bisa dapat diturunkan sesuai dengan harapan kita bersama dengan hadirnya dokter Ocha di pamukasan di rumah sakit Kekusuma Hospital terima kasih iya ada yang khas ya Bu namun ini mungkin kita tidak mengira kalau kebupan ini dengan sangka kematian ibu hamil akibat jantung itu semakin meningkat iya 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 mungkin nanti bisa di-send aktivitas iya Alhamdulillah 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 supaya biar apa saya datang ke sini bisa membantu paling nggak untuk kalau misalnya kita kita bisa mengenali lebih dulu kita bisa mengobati lebih spesifik juga nanti kan kita bisa mendampingi sampai proses kelahirannya bisa lancar sehat semua amin amin nanti fasilitasnya di sana apa saja kalau nanti fasilitas saya otomatis saya ya nanti untuk konsultasi saya terbuka mau nanya apa aja boleh sama saya terus kedua nanti pasti jelas-jelas adalah pemeriksaan dengan jantung dokter dan yang baru nih unggulannya sama sakit kusuma hospital adalah pemeriksaan usb jantung dengan usb jantung itu kita bisa lihat selain bentuk jantungnya kita juga bisa lihat apakah yang bolong-bolong itu nggak ada tempatnya atau nggak dong ada bocor-bocor atau nggak padus luar biasa ini ya karena kalau misalnya hamil nanti itu ternyata dia menambah beban jantung itu banyak ibu-ibu yang kurang paham di pisir kalau misalnya aktivitas hamil seset itu emang proses hamilnya kan kita pengen lebih aman gitu karena kan tadi sudah dibilang sama Bubi dan Maimun sendiri kalau angka kematian yang keempat itu sedang naik adalah karena penyakit jantung bawah jadi kan supaya sehat semuanya oh iya jadi mungkin nanti ini ya Bu Maimun iya bicarakan kalau periksa deteksi penyakit jantung lebih besar di usia kehamilan 32-34 oh bener ya 33-34 ya 33-34 itu memang sudah badannya sudah mulai menyesuaikan menambah cairan tubuh untuk persiapan kelahiran gitu tapi bukan menutup kemungkinan juga kalau misalnya nih mau program hamil atau bahkan sebelum menikah gitu merasakan pengen tau gimana atau mungkin memang ada program nanti anaknya lebih dari dua kayak gitu nah itu juga gak papa datang periksa atau cuma segini tanya aja juga kalau luar biasa ya ya alhamdulillah bisa membantu sekali ini koordinasi yang luar biasa iya saya ini sebenarnya juga berguru dah ya berguru terus tidak pernah selesai berguru iya Pak jadi gak nyaman bisa aja nah ini jangan ini kapan yuk saya ingin bisnes ya mas yang ini kita makan di rumah makan kecap di liatkan jaminya aku suka pokoknya yang dicuci itu enggak pernah belum selesai belum sinis ya ini masih ada remokasi lagi ini kan yang atas lantai dua dalam proses terus kebetulan kita untuk perluasan saya sudah beli tanah di belakang luas 2000 2000 jadi lima kalinya tanah dan rumah saya ini tuh untuk pengembangan nanti langsung kita jebol ini rumah ke belakang ke parkir dan sebagainya mudah-mudahan jadi saksi kekembangannya Bu Doktor terbentar loh pandemi sudah 2 tahun sudah selesai pandemi mudah-mudahan siap ya nanti ke depan ya nanti kita siap bisa ada ulangnya oh iya nanti mungkin ke depan juga bisa BPJS oh iya bener BPJS oh BPJS saya kebetulan baru kredensial lagi ini oh kredensial ini dulu kalau untuk jangkutnya belum belum ya jadi insya Allah bulan ini ya Bu Doktor ya semoga oke kalau dari BPJS nya udah clear sih sudah yes kita tinggal ada apa ya masalah teknis yang harus disiapkan kayak fingerprint terus sistem laporannya dan gitu iya BPJS disitu memang tapi kalau kami sih siap terima iya iya dan monggo 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 iya monggo ya oke terima kasih ya oke terima kasih sampai ketemu lagi sampai ketemu sampai ketemu